Tentang pergantian reshuffle yang khususnya terjadi kepada kementerian agama ini. Jadi banyak yang optimis dengan dilakukannya reshuffle terutama pada kementerian agama. Kemudian tidak kurang juga, maksudnya banyak juga yang bertanya-tanya kenapa kok apa namanya, Gus Yakut yang dipilih oleh Jokowi untuk menggantikan Pak Valrosi. Nah, kemudian ditambah lagi dengan statement Gus Yakut yang pertama kali ketika beliau muncul ke media tentang pemberian afirmasi hak beragama untuk kaum siah dan kaum Ahmadiyah. Yang kemudian hal itu membuat dalam telah kutipa hebohlah di tengah masyarakat seakan-akan bahwa menteri agama yang baru akan melakukan hal yang terlalu jauhlah di dalam hal yang terkait dengan kebebasan agama dan sejenisnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan titipan daripada kawan-kawan Isnu. Di sini adalah kepada Pak Kiai berdua. Sosok, ya mungkin ini belum di media manapun kami kira belum ditonjolkan itu. Siapa sih sebenarnya sosok Gus Yakut ini secara personal? Karena mungkin kami yakin Pak Kiai berdua mengenali beliau secara personal. Dan bagaimana Pak Kiai Ulil serta Kiai Khalid melihat Gus Yakut ini nanti akan mendrive ke Kementerian Agama ini menurut ke arah yang bagaimana nanti ke depan. Mungkin silakan kepada Kiai Ulil dulu. Saya sebetulnya sudah menulis satu tulisan ya khusus tentang pengangkatan Gus Yakut ini sebagai Menteri Agama yang saya pandang kebijakan Pak Jokowi ini tempat ya. Karena di dalam lima tahun atau enam tahun terakhir selama pemerintah Pak Jokowi ya, Gus Yakut melalui Ansor dan Banser, itu punya kontribusi yang besar. Kontribusi besarnya NU melalui Ansor, melalui Ansor dan Banser adalah, kontribusi besarnya adalah menyeimbangkan peta keumatan. Yang saya maksud dengan peta keumatan itu begini, sebelumnya, terutama 10 tahun di era pemerintahan SBI ya, itu kelompok-kelompok seperti FPI dan semacamnya, itu bergerak leluasa tanpa counterbalance. Termasuk HTI mungkin? Ya, termasuk HTI. Jadi bergerak bebas tanpa ada kekuatan sosial yang melakukan perimbangan. Nah, yang melakukan, kalau dalam istilah bahasa Inggris itu pushing back ya, mendorong supaya ada perimbangan, terus terang kita harus akui itu teman-teman Ansor dan Banser. Nah, Ansor dan Banser karena punya kekuatan yang besar ya, itu bisa menyeimbangkan secara efektif. Karena memang kelompok-kelompok seperti FPI, HTI, dan semacamnya, itu kan menggunakan kekuatan mobilisasi sosial, mobilisasi massa. Itu nggak bisa kita abaikan ya. Nah, dalam waktu 10 tahun atau lebih dari pas-pasar reformasi, ini kan kelompok-kelompok ini mendapatkan angin politik yang besar sekali. Nah, setelah muncul Ansor di bawah Gus Yakut ya, itu ada keberanian untuk melakukan pushing back ini. Dan itu terjadi kan di era 5 tahun pertama, di era Pak Jokowi ya. Nah, menurut saya, sudah selayaknya dalam penyusulan Kabinet Indonesia Maju yang periode kedua, Kementerian Keagamaan itu sudah selayaknya menjadi motor utama atau penggerak utama kebijakan Jokowi yang ingin mengatasi masalah radikalisme dan konservatisme ini. Kan salah satu visi keberatan Jokowi kan untuk melakukan apa ya, tindakan untuk mengatasi masalah ini. Nah, kita atau saya, teman-teman NU agak kaget ketika Kementerian Keagamaan ini diberikan kepada orang yang menurut saya tidak pas untuk visi ini ya. Mestinya itu diberikan kepada teman-teman NU. Karena teman-teman NU ini yang berkontribusi besar untuk melakukan tadi itu, pushing back itu. Untuk melakukan penyeimbangan peta keumatan. Nah, ketika Pak Jokowi memberikan, mengangkat Gus Yakut ya, itu bagi saya tepat sekali. Gus Yakut ini adalah putranya Kiyai Khalil Bisri, keponakannya Kiyai Haji Mustafa Bisri alias Gusmos, Ketua Umum Ansar, dan orang yang saya kenal dekat sekali karena dia impar saya. Dan saya menganggap tepat sekali. Sebetulnya kan yang ditawari untuk menjabat, ini kan kakaknya yaitu Gus Yahya Stakofi. Tapi Gus Yahya tidak mau. Karena dia lebih ingin berkhidmah kepada NU, dan dia tidak melihat dirinya pas untuk posisi politik seperti menurutnya. Sebetulnya Mas Yahya itu sudah ditawari, hal ini kan sejak penyusunan kabinet yang pertama, tapi dia menolak. Nah, dan yang lebih tepat menjabat ini sebetulnya adiknya. Tapi adiknya sendiri, Gus Yakut, itu ketika mau menerima tawaran ini, juga sebetulnya ragu-ragu juga. setelah berkonsultasi dengan pamannya, yaitu Haji Mustafa Bisri, kemudian dia mengambil keputusan, dia mengambil tawaran. Jadi saya melihat keputusan Pak Jokowi ini tepat. Nah, sekarang soal statement Gus Yakut yang bagi saya itu, kalau menurut saya, bagus sekali. Jadi untuk pertama kali, di dalam pemerintahan pasca reformasi, ada sikap dari pemerintah yang tegas terhadap masalah Syiah dan Ahmadiyah. Yaitu bahwa, Syiah dan Ahmadiyah sebagai warga Indonesia, mereka berhak mendapatkan proteksi konstitusional. Dia berhak untuk dilindungi sebagai warga negara, haknya. Nah, jadi gini, sebagai penutup saja ya, saya ingin ini sebagai closing statement saya. Baik, baik. Kita harus membedakan antara Mu'i dengan kementerian agama. Oke. Mu'i sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umat Islam, dia berhak untuk menyatakan, meskipun mungkin saya tidak terlalu setuju, teman-teman sudah tahu lah sikap saya kepada Syiah dan Ahmadiyah ya. Saya ini bukan Syiah, bukan Ahmadiyah, tapi saya memandang Syiah dan Ahmadiyah itu bagian dari Islam. Oke. Syiah itu Muslim, Ahmadiyah itu Muslim. Kenapa saya katakan keduanya Muslim? Karena mereka bersyahadat, karena mereka sholat, karena mereka berpuasa, karena mereka berzakat, karena mereka berhaji. Orang yang sudah melaksanakan rukun Islam ini, dia Muslim. Apapun madhabnya, apapun firkohnya, apapun kelompoknya. Dia adalah Muslim, kita tidak berhak mengatakan mereka kafir. Karena perbedaan teologi, tidak bisa. Nah, tetapi saya menghormati keputusan MUI sebagai lembaga para ulama untuk menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat. Fine, tidak apa-apa. Tetapi kementerian agama sebagai kementerian Republik Indonesia yang bukan negara agama, dia harus memberikan proteksi kepada siapapun. Nah, saya senang sekali dengan kementerian agama yang satu ini, yaitu Gus Yakut, karena pertama kali pejabat pemerintah mengatakan secara tegas bahwa kita harus memberikan proteksi kepada semua mereka negara, termasuk Ahmadiyah dan Syia. Karena dia kementerian agama, bukan MUI. Kalau MUI, tidak apa-apa. Betul, betul. Maka MUI adalah lembaga umat Islam. Kementerian agama itu bukan miliknya orang Islam saja. Kementerian agama adalah milik bangsa Indonesia. Indonesia bukan negara agama, dan juga bukan negara sekuler. Jadi, ini filosofi yang bagi saya, saya senang sekali karena filosofi ini kemudian dilakukan oleh menteri agama yang sekarang. Saya kira ini closing statement saya, Mas Yandi, Mohon maaf jika kepanjangan, tapi saya ingin mempunyai kesempatan untuk hasil ini. Sama-sama, terima kasih juga. Mohon maaf jika ada kekilapan dan kesalahan. Oke, kita harap untuk kembali bersambung di waktu yang akan datang. Kaya Khalid, bagaimana tentang Gus Yakut dan kemudian seperti tadi? Tadi sudah dijelaskan berkait dengan Gus Yakut, tidak perlu saya sarahi lagi. Jadi, saya kira sudah benar sikap dari menteri agama, karena menteri agama itu yang dijinggung adalah konstitusi. Jadi, ketika dia sedang menjabat sebagai menteri agama, bukan sebagai ketua umum BP Ansor, apa namanya, pedoman sebagai halat tujuh, kemudian pedoman sebagai kompasnya, itu memang konstitusi. Tidak ada setelah ini. Artinya apa? Artinya kalau saya ini baru memahami, sumber dari segala sumber hukum itu apa maksudnya? Sumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, itu sumber hukum publik. Islam itu sumber hukum privat. Dia bisa menjadi publik sejauh telah dilegislasi. Oke. Kalau akan menjadi hukum privat, sejauh dia masih privat. Iya, iya, iya. Keyakinan saya misalnya soal Syiah, keyakinan soal Ahmadiyya itu keyakinan privat. Tapi bahwa dia sebagai menteri, itu sudah benar. Yang dia jujur adalah konstitusi. Konstitusi. Konstitusi itu menaungi semua. Kalau saya ketua NU, saya akan melawan Ahmadiyya, akan melawan Syiah. Agar dia tidak bisa berkembang, tapi dengan cara dakwah. Saya tidak mungkin, kalau sebagai orang NU, kemudian melepas umat saya, menjadi pengikut Syiah. Akan saya lawan. Dengan cara dakwah, memagari, dengan ajaran-ajaran Ahmadiyya. Tapi sebagai pendapatan publik harus diberikan hak sebagai warga negara. Sekarang kita ini sering kacau. Banyak umat Islam, kayak Front Pembela Islam, itu kan merasa di atas hukum negara. Karena dia menjunjung hukum agama. Ini payah ini. Ini fenomena membenturkan hukum agama dengan hukum negara. Ini cikal bakal perpecahan. Cikal bakal Syriah, cikal bakal Mesir. Dan ini jangan sampai terjadi. Saya kira tempat kita ini sudah jelas sekali, di dalam hukum negara itu ada hukum agama, ada hukum adat. Yang semuanya itu bisa disinergikan satu sama lain. Saya kira ini closing saya, Mas. Terima kasih juga, telah diundang, diberikan kesempatan untuk bicara di akademik ini. Dan terima kasih. Sama-sama. Perkenan bagi dengan teman-teman Isnu Tembilahan. Baik, terima kasih. Pak Kiah Khalid, terima kasih. Saya kira demikian, saya tutup sampai di sini. Wabillahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu ya. Selamat. Terima kasih. Terima kasih.